Presiden baru Argentina, Javier Mille, bakal menutup Bank Sentral Argentina dan men-stop penggunaan mata uang peso demi memangkas inflasi dan juga kehancuran mata uang yang semakin parah. Dia mau ngarahi negaranya untuk dollarization, alias mengadopsi dolar Amerika untuk Argentina. Saking parahnya inflasi di sana, pekerja supermarket itu bisa sampai harus gonta ganti harga barang 2 kali sehari saking cepatnya harga barang itu naik. Inilah fenomen yang terjadi kalau misalnya inflasi itu sampai udah lebih dari 100%. Padahal di tahun 1900-an, ibu kota Argentina, Buenos Aires, itu disetarakan sama New York atau Chicago loh. Gara-gara dua-duanya itu adalah salah satu ekonomi terdepan di awal 1900-an. Nah, kok bisa Argentina yang dulunya itu salah satu ekonomi terdepan di dunia belakangan ini malah mengalami kehancuran ekonomi. Gue bakal sharing perjalanan kehancuran ekonomi Argentina dan kenapa sekarang ini Argentina malah jadi kayak sebuah eksperimen ekonomi besar-besaran. Let's go! Intro Sebelum gue mulai, gue mau sharing dulu tentang giveaway yang gue lagi adain. Jadi Overpost lagi diajakin collab sama Kompas Gramedia buat rilis buku namanya A Book by The Overpost, Business Monoan. Dan gue bakal ngadain pre-launching event di Studio TV Menara Kompas dan acara pre-launchingnya ini namanya Maksimalin Cuan. Soalnya bakalan ada speaker ternama dari masing-masing industri, dari kripto, saham, properti, bisnis, supaya kita semua bisa belajar bisnis, belajar cara nunggangin bull market, dan juga Maksimalin Cuan dari berbagai instrumen. Kalau misalnya lu mau ikutan giveaway-nya, tinggal baca deskripsi. Sebenernya Argentina peso itu udah mengalami pelemahan yang drastis selama bertahun-tahun. Dan satu tahun lalu, satu dolar itu sama dengan 200 peso. Dan belakangan ini udah jadi 850. Kebayang gak sih kalian? Kalau misalnya satu dolar itu jadi 60 ribu rupiah, tahun depan itu chaosnya kayak gimana? Dan ini realitanya udah terjadi berkali-kali ya, bertahun-tahun, bukan cuma sekali aja. Dan berbagai presiden pun juga udah ngasih janji lagi dan lagi. Semua ngejual harapan kalau misalnya ekonominya itu bisa membaik di tangan mereka. Dan realitanya ya, gak ada yang berhasil ya. Dan dari 45 juta penduduk, 18 juta penduduk itu sekarang hidup dalam tingkat kemiskinan. Sampai airport aja, itu udah jadi tempat buat nampung orang-orang yang homeless. Tapi untuk ngejelasin sebuah sebab akibat kenapa ekonomi negara itu bisa sampai mengalami kehancuran, tentu gak sesimpel karena 1-2 alasan doang ya. Tapi banyak ekonom yang menyetujui bahwa pernonism itu menjadi salah satu penyebab utamanya. Apa itu pernonism? Gampangnya kayak gini. Di Amerika, itu ada yang namanya left wing dan ada yang namanya right wing. Left wing itu sering dikenal sebagai partai demokrat, dan right wing sering dikenal sebagai partai republican. Dan ini tuh ada spektrumnya ya. Ada yang sangat left wing, ada yang left wing, ada yang tengah, ada yang right wing, dan ada yang sangat right wing. Secara prinsip, left wing itu lebih percaya bahwa pemerintah memegang peran penting untuk kemajuan sebuah negara. Ini secara prinsip ya, ini lebih sosialism dan kolektivism. Sebuah ide bahwa negara itu harus bekerjasama untuk kebaikan bersama. Misalnya, spending pemerintahan untuk program sosial, atau regulasi untuk bisnis, atau pajak orang-orang kaya yang harus ditingkatin agar bisa mendorong income equality. Sedangkan yang right wing itu lebih percaya bahwa peran pemerintah harusnya lebih dibatesin. Secara prinsip, ini lebih ke kapitalism dan individualism. Dimana masing-masing orang itu naik atau turun gara-gara dirinya sendiri. Lu kerja dan lu bagus, lu naik. Lu gak kerja dan lu males-malesan, ya lu turun. Menurut gue, dodonya ini sebenarnya mempunyai point of view yang masuk akal ya. Contoh, keterlibatan pemerintah itu bisa masuk akal buat naikin ekonomi daerah-daerah yang tertinggal, atau buat bikin sekolahan gratis, supaya anak-anak generasi selanjutnya bisa punya kesempatan buat maju. Bukan cuma buat orang kaya doang. Tapi kita juga tahu, kalau misalnya pemerintah itu terlalu intrusif atau gak efektif, yang ada bukan yang ngebantu negara kita malah jadi gak efisien dan juga korup. Lihat aja, berapa banyak BUMN yang ruginya itu berjilid-jilid. Dan sayangnya, BUMN yang prestasinya itu kayak Bang Mandiri dan BRI itu ya gak banyak. Dan kita tahu lah ya, yang performanya jelek itu masih terus dapet proyek, masih terus disubsidi walaupun ada yang korup. Padahal, kalau misalnya ini swasta, yang gak efisien dan yang korup itu pasti bakal bangkrut dengan sendirinya. Dan yang efisien dan perform itu yang bakal maju. Ini makanya gue percaya nyari titik tengah itu yang bagus, soalnya masing-masing itu mempunyai point of view yang masuk akal. Nah, Peronism itu left wing plus plus plus. Bayangin aja, ada 13 juta pekerja di Argentina, dan lebih dari sepertiganya itu kerja di sektor publik, alias digaji sama pemerintah. Dan rata-rata, warga Argentina dicuan bayar Rp75.000 sebulan untuk listrik gara-gara mereka diberikan subsidi yang gak sustainable. Lalu mereka juga lakukan re-nationalization secara agresif. Nationalization itu artinya perusahaan private dirubah menjadi perusahaan negara. Kalau misalnya re-nationalization, ini perusahaan yang aslinya perusahaan negara, pernah berubah menjadi perusahaan swasta, lalu sekarang berubah pikiran lagi menjadi perusahaan negara. Contohnya, di tahun 2012, 51% YPF, ini perusahaan minyak terbesar loh saat itu, dipaksa jual ke Argentina lagi. Lalu mereka juga re-nationalize KAI-nya mereka, lalu mereka juga re-nationalize maskapainya di tahun 2008. Implikasinya apa? Ya, jelas. Investor pada males investasi di sana. Udah ekonominya gak jelas, kepastian berbisnisnya juga gak ada. Usahanya bisa dipaksa jual ke negara kapanpun. Dan ini masih di luar dari kebijakan-kebijakan mereka yang menginstalasikan mereka sendiri dari perdagangan dunia. Dan efek dari kebijakan-kebijakan yang fatal ini ya, menghancurkan ekonomi Argentina. Asing, itu gak ada yang mau investasi. FDI mereka bisa dibilang gak ada, dibandingkan negara tetangganya. Warganya bisa dibilang unbankable. Credit to household cuma 4% dibandingkan Brazil dan Chile, yang diangka 30-40%. Dan jumlah resesi mereka, itu terbanyak sejak tahun 1980. Inflasi mereka 100%. Pertumbuhan mereka terlambat dibandingkan negara yang sebanding sejak tahun 1960. Dan yang bikin hancur, Argentina peso itu udah kehilangan 99,2% dari nilai mata uang mereka. Warga Argentina itu ya, jelas pada muak sama pemerintahan mereka yang tidak kompeten. Dan akhir 2023, memilih presiden yang anti-mainstream, yaitu Javier Millet. Ini presidennya super gak konvensional ya. Dan banyak yang bilang, dia ini mirip sama Donald Trump. Soalnya dia ini bukan dari background politik, ngomongnya juga bukan pake bahasa-bahasa yang kayak politisi lain. Gak pake filter. Ministerio de Turismo y Deporte. Afuera. Ministerio de Cultura. Afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. Afuera. Aunque te resistan. Dia juga menjanjikan untuk pangkas banyak pengeluaran-pengeluaran yang di mata dia itu gak penting. Dan setelah dia naik jadi presiden, dia juga langsung nepatin janjinya dengan memangkas secara besar-besaran pegawai publik. Dan salah satu kebijakan lagi yang ekstrim dan kontroversial adalah mendolarize Argentina. Alias menggantikan Argentina Peso dengan US Dollar. Dan menutup Bank Sentral Argentina. Yang sejarahnya itu ngeprint kebanyakan duit buat ngebayarin government spending yang berlebihan. Menurut Javier, Bank Sentral itu cuma kebagi 4 kategori. Yang jelek kayak The Fed. Yang sangat jelek kayak yang di Latin America. Yang sangat parah. Lalu ada Bank Sentral Argentina. A ver, yo creo que hay una discusión previa sobre la dolarización. En realidad, en rigor, es la eliminación del Banco Central. La dolarización es una cuestión instrumental, de última. Hay cuatro ejes argumentativos. Uno tiene que ver con una cuestión de índole moral, que robar está mal. Y el señoríaje no es ni más ni menos que una estafa de los políticos hacia las personas de bien. Por lo tanto, digamos, si consideramos que robar está mal, uno de los mayores ladrones de la historia de la humanidad es el Banco Central. Apakah ini akan berhasil? Ya, enggak ada yang tahu ya. Soalnya ekonomi itu sangat kompleks dengan sebab akibat yang saling interconnected. Contoh, dolarización udah jelas akan membantu dari segi inflasi dan juga kepastian dari mata uang yang digunakan di negaranya. Dengan dolarización minimal, warga di sana bisa lebih tenang bahwa duit yang mereka pegang hari ini itu masih berharga di tahun depan. Ini plus poinnya. Dan Argentina pun juga bukan pertama yang melakukan dolarización. Misalnya ada Ecuador dan juga Panama. Tapi belum ada negara dengan ukuran seperti Argentina yang pindah ke US Dollar. Apa sih implikasi negatif dan resikonya? Ini gue bakal jelasin sedikit kira-kira implikasinya seperti apa. Tapi menurut gue, saat ini Argentina udah menjadi eksperimen ekonomi yang bakal diliatin sama seluruh dunia. Dolarization artinya negara itu udah nggak punya kontrol terhadap mata uangnya sendiri. Kalian harus paham dulu ya, fungsi dari bank sentral. Ekonomi semua negara itu akan selalu melewati fase ekspansi dan juga kontraksi. Fungsinya bank sentral itu supaya ekspansi sebuah negara itu jangan terlalu berlebihan dan supaya kontraksi atau kalau misalnya ada resesi itu jangan sampai terlalu parah. Bank sentral punya peran supaya berusaha pertumbuhan negaranya itu landai tapi terus bertumbuh alias maintaining macroeconomic stability. Karena daripada numbuh 10%, 10%, 10%, tiba-tiba anjelok 30%, mendingan numbuhnya itu 5%, 5%, 5%, tapi pas anjelok mungkin turunnya itu cuma jadi minus 2 atau 3%. Caranya gimana? Contoh, kalau misalnya lagi ada resesi, dia bisa nurunin suku bunga supaya orang-orang itu lebih mau minjem duit buat beli mobil, rumah, ekspansi usaha. Sebaliknya, kalau misalnya ekspansinya itu berlebihan, suku bunganya itu bisa dinaikin supaya pertumbuhan ekonominya itu tidak terlalu berlebihan. Bisa juga dengan nge-print duit. Contoh, kayak untuk COVID. Banyak negara itu nge-print duit supaya ekonominya itu bisa masih berputar. Kalau misalnya di Amerika, orang dewasa yang eligible itu dapat uang gratis sampai 3 kali. Totalnya itu sampai 50 juta rupiah. Fungsi bank sentral itu juga sebagai lender of last resort. Alias, kalau misalnya ada institusi yang mengalami krisis, kayak contohnya tahun lalu di Silicon Valley Bank yang kolaps, The Fed itu masih bisa step in dan memastikan bahwa dinasabah itu aman. Bayangin, kalau misalnya nggak ada bank sentral, duit nasabah itu bisa hilang dan menimbulkan kepanikan yang lebih masif. Nah, dengan ngilangin bank sentral, otomatis Argentina itu udah nggak punya kapasitas untuk merubah monetary policy mereka. Bahkan kalau misalnya mereka harus mengadopsi dolar, artinya mereka akan ngikutin apapun kebijakan yang diambil sama bank sentral Amerika. Dan ini ada potensi resiko ya. Soalnya saat Amerika itu lagi resesi, bisa aja Argentina ekonominya itu lagi bagus. Sebaliknya, saat Argentina itu lagi resesi, bisa aja Amerika ekonominya lagi bagus. Dan tentunya kebijakan bank sentral Amerika adalah apa yang terbaik untuk Amerika, bukan apa yang terbaik untuk Argentina. Jadi kesimpulannya, dolarization itu bakal membantu inflasi dan juga kepastian mata uang yang digunakan di negaranya. Tapi Argentina jadinya kehilangan cara untuk kontrol monetary policy mereka. Ya, kita lihat gimana ya nanti perkembangan Argentina ini. Tapi ini penting, supaya kita memiliki pemerintahan yang bagus, yang nggak korup, dan yang bisa mengeluarkan kebijakan yang bagus untuk kemajuan negara kita. Soalnya dulu, ingat, Argentina itu adalah salah satu yang paling maju di dunia. Bahkan sebanding dengan New York dan juga Chicago. Tapi sekarang ekonominya udah hancur. Tentu gue berharap presiden dan wakil presiden kita bisa ngebantu Indonesia menuju Indonesia emas. Anyway, sekian lagi, kalau misalnya lo tertarik buat ikutan giveaway pre-launch buku The Overpost, silahkan ngikutin aja step-by-step prosesnya di deskripsi. Atau kalau misalnya lo mau nonton, gimana caranya bisa maksimalin cuan di Bitcoin, lo bisa klik di sini. Thank you and I'll see you guys again in the next video. Thank you.